Intro Produsen otomotif asal Jepang memang dikenal selalu meluncurkan produk-produk terbarunya dengan berbekal spesifikasi yang mumpuni Selain itu, pabrikan otomotif asal negeri matahari tersebut juga diketahui sudah banyak sekali meluncurkan berbagai macam jenis motor baik motor sport, motor bebek, motor matic, dan bahkan motor trail Nah, belum lama ini Yamaha pun dikebarkan akan segera meluncurkan salah satu produk terbarunya yang bernama Yamaha MT-125 Motor Strike Fighter terbaru garapan Yamaha ini diketahui merupakan versi terendah dari Yamaha MT-series mengingat sebelumnya pihak Yamaha sendiri telah lebih dahulu memperkenalkan MT-9, MT-10, dan MT-25 dan versi paling mini yakni yang satu ini Di sisi lain, Yamaha MT-125 ini kabarnya telah diluncurkan pada pasar otomotif Eropa Namun, banyak sekali pecinta otomotif di tanah air tercinta ini sangat berharap dan menginginkan Yamaha MT-125 tersebut hadir meramaikan pasar otomotif di Indonesia Banyaknya harapan dari konsumen terkait hadirnya motor tersebut tentu tak lepas dari tampilan yang menarik dan spesifikasi mumpuni serta fitur-fitur canggih yang disematkan pada Yamaha MT-125 ini Jika dilihat dari desainnya saja, Yamaha MT-125 memperlihatkan gaya desain yang begitu simple namun memperlihatkan kesan sporty di setiap sisi bodinya sehingga wajar jika motor hara garapan Yamaha ini mampu memikat hati para calon konsumennya Di sisi lain, pada spesifikasi Yamaha MT-125 ini akan dibekali dengan mesin berkapasitas 125cc saja mengingat motor ini merupakan versi terendah dari jajaran Yamaha MT-series Namun, meski dibekali dengan mesin kecil motor Yamaha ini tetap akan dilengkapi dengan beragam fitur canggih dan menarik guna menunjang keselamatan maupun kenyamanan pengguna dalam berkendara Dengan demikian, tak heran jika Yamaha MT-125 ini akan dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau di kelasnya Tak hanya itu saja, masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki pada spesifikasi motor Yamaha ini Pada sektor eksterior, motor garapan Yamaha ini memang mengusung desain street fighter yang memberikan tampilan desain yang tampak lebih sporty dan gagah Dimulai dari sektor depan spesifikasi Yamaha MT-125 ini akan dilengkapi dengan single headlamp yang didesain dengan bentuk yang lancip dan meruncing ke bawah dan dilengkapi pula dengan lampu LED di dalamnya Sehingga sudah dipastikan akan mampu memberikan penerangan yang maksimal ketika dikendarai di jalan yang kurang pencahayaannya atau lampu kota Untuk lampu sen, sedikit memiliki perbedaan dengan saudaranya versi MT-25 Dimana pada spesifikasi Yamaha MT-125 ini ditempatkan pada bagian bawah dari shot yang diperlihatkan kesan berbeda Lalu untuk bagian tankinya pun dibuat lebih besar dimana mampu menampung bahan bakar sebanyak 15 liter Selain bentuknya yang besar tanki bahan bakar dari Yamaha MT-125 ini juga tampak elegan dan sporty dengan beberapa lekukan lembut dan tegas serta sudah dilengkapi dengan shot yang nantinya akan membantu dalam proses pendinginan mesin secara manual dengan mengandalkan angin yang berasal dari arah yang berlawanan Tak hanya itu saja guna memberikan kenyamanan bagi para pengendaranya Yamaha pun menambahkan spesifikasi Yamaha MT-125 ini dengan frame slider yang terpasang antara sisi samping kanan dan kiri Sifat komponen tersebut untuk melindungi bagian mesin ketika motor terjatuh Lalu di bagian bawah terpasang juga sebuah cover engine yang didesain dengan bentuk yang hampir memenuhi bagian bawah mesin sehingga secara langsung dapat memberikan kenyamanan terhadap bagian tersebut Di sisi lain pada sektor jok dari spesifikasi Yamaha MT-125 ini didesain dengan khas motor gaya street fighter dimana antara jok mengemuni dan penumpangnya dirancang secara terpisah Tak sampai disitu pada sektor kenalpot Yamaha mengandalkan model kenalpot underbelly yang terpasang manis di sisi kanan bagian bawah Dari spesifikasi Yamaha MT-125 yang semakin menguatkan penampilan street fighter yang ada pada MT-125 miliknya Lantas mengenai posisi raiding, pengguna tetap saja dapat berkendara secara nyaman sebab posisinya dibuat tetap sehingga tidak mudah merasa capek walaupun menempuh perjalanan jauh Bisa dibilang spesifikasi Yamaha MT-125 tersebut sudah mengadopsi posisi segitiga berkendara yang mantap Selain mengusung dimensi rangka yang kokoh dan kuat, Yamaha pun juga mengusung suspensi yang kuat dan kokoh untuk disematkan pada spesifikasi Yamaha MT-125 ini dimana dalam hal ini, pabrik otomotif asal Jepang yang berlogo Garputala ini akan mengadopsi dua suspensi yaitu bagian depan dan belakang Untuk suspensi, bagian depannya akan dikosongkan dengan upside down telescopic 41mm sedangkan untuk suspensi pada bagian belakang bertipe swing arm link yang tingkat peredamannya bisa diatur sesuai kebutuhan Apalagi Yamaha MT-125 ini memiliki velg racing 17 inci yang dibalut ban model terbaru dari Michelin yaitu Veloce Street dengan ukuran 100 per 80 di bagian depan Sementara itu, untuk bagian belakang menggunakan model ban yang sama dengan ukuran 130 per 70 Dengan demikian, sangat memungkinkan pengguna untuk nyaman saat berkendara Apalagi ban motor Yamaha tersebut berfitur tubeless serta merupakan inovasi terbaru dari Michelin yang bakal memudahkan pengguna untuk melakukan manuver di jalanan karena pada dasarnya, ban tersebut memiliki daya cengkram tinggi terhadap jalanan asfal Di sisi lain, menginjak pada sektor pengereman Dalam hal ini, Yamaha MT-125 akan dibekali sistem pengereman yang handal dimana untuk bagian depan akan menggunakan rem hidrolik single disc 292 mm Sementara itu, untuk rem belakang akan mengandalkan rem hidrolik single disc dengan ukuran 230 mm Dengan mengusung sistem pengereman tersebut, maka akan membuat pengereman terasa jauh lebih maksimal Hal ini tentu menjadi nilai besar bagi spesifikasi Yamaha MT-125 secara keseluruhan Nah, untuk selanjutnya adalah dari segi bodinya yang tampak begitu elegan khas motor Street Fighter zaman sekarang Yamaha pun membekali motor terbaru garapannya ini dengan sistem atau panel indikator full digital yang didesain simple namun informatif Selain itu, pada panel indikator Yamaha MT-125 ini akan berbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian kiri, tengah, dan kanan Pada bagian kiri akan ditampilkan indikator suhu mesin dan lampu netral lalu untuk bagian tengahnya akan ditampilkan kecepatan yang dihitung secara bertingkat secara RPM Kemudian, bagian kanan panel Yamaha MT-125 tersebut akan menampilkan info tentang indikator barang bakar, odometer, dan jam posisi gigi Nah, dari keseluruhan informasi yang ditampilkan dari panel indikator tersebut tentunya dinilai cukup informatif dan mudah dipahami oleh pengendaranya tentang keadaan motor yang sedang ditungganginya Pada bagian dapur pacu ini, Yamaha akan membenamkan mesin tipe SOHC silinder tunggal yang memiliki 4 katup dan berpendingin cairan dengan kapasitas mesin mencapai 124 cc Mesin Yamaha MT-125 tersebut diketahui akan mampu menyemburkan tenaga hingga 15,0 PS setiap menginjakan putaran ke 9000 RPM dan mampu mencapai puncak torsi hingga 12,N per 8000 RPM Tenaga yang dihasilkan mesin tersebut kemudian akan disalurkan melalui sistem transmisi konstan 6 percepatan Dengan demikian, tak heran jika nantinya Yamaha MT-125 ini akan mampu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi di kelasnya Meskipun tenaga mesin yang dihasilkan cukup besar, namun motor naked Yamaha ini akan tetap irit bahan bakar Nah, untuk harga Yamaha MT-125 ini dibanderol dengan harga Rp 68 jutaan Namun sayangnya motor ini tidak hadir di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!